Buya Yahya menjawab Di luar dari tema yang Buya sampaikan hari ini Teman saya itu menggunakan alat kontrasepsi Nah seharusnya memakai alat kontrasepsi itu bisa tidak hate Tidak hate Nah pada bulan pertama memang tidak hate Tapi pas bulan kedua itu mengeluarkan darah hanya satu tetes Hari pertama itu mengeluarkan darahnya pada saat duhur Dan asar maghrib dan seterusnya tidak keluar Kemudian hari kedua keluar satu tetes pada saat duha Seterusnya tidak keluar juga Begitu juga seterusnya hari ketiga dan keempat Hari kelima sudah tidak keluar Nah yang ditanyakan Bagaimana hukumnya darah yang keluar satu tetes Jika keluarnya pada saat siklus menstruasi Dan bagaimana hukumnya darah keluar satu tetes Jika keluarnya bukan pada saat siklus menstruasi Apakah harus tetap solat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yasa'lunaka anil ahillah Dikatakan Ada namanya usulubu hakim Ibu bertanya tentang hukum hate Tapi saya perlu menjawab tentang kontrasepsinya dulu Itu lebih penting dijawab Kontrasepsinya dulu Jadi nanti dijawab masalah hate Jadi masalah kontrasepsi Jangan sampai kita menjawab hate Dibikir kontrasepsi Semuanya Akhirnya semua seenaknya kontrasepsi Kontrasepsi Ibu-ibu Bukan yang lain Apa contrasepsi Ini bukan minuman Bukan kontrasepsi Kontrasepsi Pokoknya bagaimana Agar orang tidak hamil Gitu loh Jadi anti hamil Jadi kontrasepsi ada Diperkenankan Orang menghindari kehamilan Tentunya yang perlu diingat adalah tujuannya Pada zaman Nabi Senyata Jabir pernah berkata Kuna na'azil wal wahyu yanzil Jadi cara menghindari kehamilan Yang mutlak Apa yang disepakati Kebolehannya adalah Dengan cara azil Azil adalah Meluarkan sperma Sperma di luar rahim Tapi ini perlu kesepakatan Karena ini masalah kesenangan dan kepuasan Jadi seorang laki-laki Meluarkan sperma di luar rahim Ini diperkenankan Tentunya tujuannya Adalah untuk mengatur kehamilan Tapi jangan tujuannya Maka kontrasepsi yang tidak boleh Sama sekali adalah Kalau takut melarap Itu yang tidak boleh Kurang ajar kepada Allah Kenapa anda punya anak Takut tidak bisa membiayai Oh kalah anda sama burung Beranak pinak Terus kasih makan sama Allah Tapi kalau karena untuk mengatur kelahiran Boleh Misalnya menghindari kehamilan Dengan yang pertama Yang boleh adalah azil Mengeluarkan sperma di luar Yang kedua adalah Dengan cara menggunakan Mohon maaf ini Alat pembatas Tokundum Karena kenapa ini Termasuk boleh yang Tidak ada masalah Karena tidak melibatkan Orang lain Tapi kalau sudah melibatkan Orang lain Kalau bukan darurat Dan hajat yang besar Jangan Misalnya mohon maaf Spiral Yang masang spiral siapa? Kecuali yang masang spiral Adalah suamimu dewi Suamimu sendiri Tapi kalau misalnya Masang spiral orang lain Berarti harus buka Aurat besar Jika dengan Bukan ada tujuan yang besar Misalnya takut penyakit Atau anak Mungkin mohon maaf Baru sesar Sehingga boleh Harus ditunda dulu Khawatir terjadi apa-apa Maka Menggunakan spiral Ini diperkenalkan Tentunya yang memasang Adalah seorang wanita Yang terhormat Dan itu pun harus jelas Sebabnya Bukan hanya main-main saja Bukan Kemudian nanti ada yang Yang dimatikan Tidak boleh Haram Kecuali bagi orang Yang memang sakit Menurut medis Mati Kalau melahir Kalau hamil lagi Kalau sudah dipondis begitu Ya bisa saja Melakukan yang dibikin Demi keselamatan Seorang ibu Seorang suami Tidak boleh Dibutus Atau Saraf tertentu Sehingga dia tidak bisa Membuahi Tetap normal dia Bisa melakukan hubungan Tapi Dia tidak bisa membuahi Ini haram Hati-hati ya Ini haram Jangan berkata Alhamdulillah Saya punya anak empat Sudah cukup Punya anak empat Kemarin ada orang Tabrakan anaknya empat Mati semuanya Hati-hati ya Jangan langgar Allah Jangan langgar Allah Jangan merasa Punya anak Siapa yang bisa menjamin Makanya Tospada orang begini Kalau sudah terlanjur Toba Yang ini Yang dibaptikan Dengan cara ini Jadi seperti itu Jadi ada bermacam-macam Kontrasepsi Makanya kalau kondom Mutlak adalah halal Karena tidak melibatkan Orang lain Atau dengan Afzal Kemudian kalau harus Pakai spiral Tentunya masang adalah Perempuan dan tujuannya Harus jelas Untuk Untuk khawatir Bahaya akan kehamilannya Dan sebagainya Nah Kemudian Kalau Bagaimana menggunakan PIL Tanyakan dokter Kalau mengganggu Kesehatannya Jangan dong Kalau mengganggu Kesehatannya Jangan Kalau kata dokter Tidak mengganggu Diperkenankan Karena tidak melibatkan Orang lain juga Cuma kalau mengganggu Kesehatannya Jangan Sebab tidak semua orang Sama Baik Kemudian Masalah HED HED itu tidak ada Urusannya dengan Alat kontrasepsi Atau minum PIL Anda mungkin Minum PIL 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 KB Atau Minum Apa saja PIL Anti HED Waduh PIL anti HED Begin puasa Ramadan Full Pakai PIL HED Mau ngapain Ini adalah orang Aneh-aneh Tidak usah Waktu HED Tidak perlu Aneh-aneh Cuma kalau Seandainya orang Minum obat Anti HED Kok tidak HED Tetap puasanya Karena tidak ada Darah HED Jadi Alat kontrasepsi Dan obat Tidak akan Mempengaruhi Rumus HED Jadi HED Ada rumusnya Jadi HED Itu pun Siklusnya Berbeda-beda Ada saat ini Berubah Ada orang Berubah-rubah Sesuai dengan Kesehatan yang dimakan Macam-macam Segala macam Masuk Ini bisa saya merubah Kalau makan Ada yang bersih Bersih Yang sehat-sehat Jadi ada orang Masa HED Berubah-rubah Tidak ada masalah Tidak harus 6 hari 6 hari Terus Tidak harus 2 hari 3 hari 3 hari Terus 2 hari Terus Bermacam-macam Kalau laki minum obat Kemudian kok berhenti Tidak keluar darah HED Biarpun masa HED Tetap diangkat tidak HED Karena tidak ada darah HED Jadi Lupakan Minum alat Lupakan kontrasepsi Lupakan obat Sekarang kita kembali Kepada rumus Kalau orang Minum obat Anti HED Kok tidak HED Beneran Tidak keluar darah Yang tidak HED Kemudian saya ingin minum obat Agar keluar darah HED Belum waktunya HED Kok keluar Belum Biasanya HED Kok keluar darah Ikut rumus Kalau tidak mulai Disuci 15 hari Keluar darah Berarti HED Biarpun belum waktunya Jadi lupakan Tentang alat kontrasepsi Lupakan obat Kembali kepada rumus Koidah yang 5 Kita mempunyai HED Praktis Yang hanya butuh waktu 30 menit Anda untuk memahaminya Kembalikan yang pertama HED Tidak boleh kurang dari Usia HED Tidak boleh kurang dari 15 hari Usia HED Anak HED Tidak boleh kurang dari 9 tahun Hijriah Yang pertama Kalau ada anak Keluar darah Sebelum usia 9 Tidak akan disebut Sebagai darah HED Anak umur 7 tahun Keluar darah Dia masih bisa sholat 8 tahun bisa sholat Kenapa? Tidak akan dihukumi HED Karena ini yang pertama Yang kedua Darah HED Tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang Dalam 15 hari Misalnya Saat ini waktu Anda Mau sholat subuh hanya Maksudnya setetes Bukan netes Tidak ada darah netes Netes begitu Anda colek dengan kapas Kalau ada sesuatu Keruh merah Atau kemerah-merahan Itu darah Itu sudah cukup Dianggap sebagai darah Tapi harus Tidak kurang dari 24 jam Maknanya 24 jam Bukan berarti Selama 20-an japan Anda harus colak-colek Di situ Bukan Tapi maksudnya Menjelang waktu sholat Anda lihat Setelah Anda lihat Ada keruhnya darah Berarti masih dalam keadaan Keluar ada Darah Keluar darah Kalau terhitung 24 jam Berarti sudah Bisa dianggap Sebagai darah HED nanti Asalkan mengguni syarat Yang lainnya Jadi memang begitu Keluarnya darah itu Tidak ada Ada memang orang Darahnya ngerempes Sebanyak Itu pun tidak selalu kan Hanya mungkin di awal-awal Bancar banget Atau menjelang berhenti Kadang-kadang Ders banget Ada Tapi selebihnya adalah Hanya rempesan Kalau darahnya Yang mucur mati Itu ibu-ibu itu Jadi Anda rempesan Jadi Waktu sholat Dilihat lagi Dan memang Waktu melihatnya Waktu sholat Menjelang sholat duhur Dilihat lagi Kalau sudah bersih Nanti Bisa mandi Kalau mengundi syaratnya Syarat yang ketiga adalah Darah tidak boleh Lebih dari 15 hari Kalau lebih dari 15 hari Darah bermasalah Kemudian Yang keempat adalah Darah harus Dilih suci 15 hari Asalkan Dilih suci 15 hari Maka itu darah Disebut sebagai Darah HED nanti Dengan syarat yang lainnya Yang kelima adalah Darah Tidak boleh didahulik oleh Kelahiran Kalau darah Didahulik oleh Kelahiran Bukan darah HED Namanya darah Nifas Baik itu adalah Termasuk rumus Yang perlu dihadirkan Jadi ibu Tidak usah Tidak usah Sibuk urusan Siklusnya Tidak usah Sibuk urusan obatnya Sesuai dengan rumus Tidak Kalau ibu keluar darah Hari ini Sebelumnya sudah didahulik Suci 15 hari Mungkin sekali Darah HED Dilihat sampai 24 jam Atau tidak Kemudian Tidak boleh lebih dari 15 hari Ibu tidak setelah Melahirkan Umurnya sudah umur Ibu-ibu Berarti kalau Setelah 5 Itu namanya Darah Darah HED Dan untuk Kelahiran Jadi Menjawab pertanyaan Darah HED itu Sebetulnya Harus diberikan Pemahaman tentang HED Kalau tidak Tidak akan nyambung Tidak akan nyambung Maka tolong Nanti cari Sidi Yang mendengar Sidi Tentang Fikih HED Praktis Yang kami hadirkan Hanya 30 menit Anda baca dari awal Mahami rumusnya Nanti akan bisa menjawab Semua pertanyaan Baik itu saja InsyaAllah Wallahu'aklam Terima kasih telah menjawab Terima kasih telah menonton